Bismillahirrahmanirrahim, baik kita masuk ke pembahasan yang kedua ya untuk video pertama tadi agak lama karena dasarnya kalau yang kedua dan yang ketiga kita cepat aja ya jadi kita ulangi lagi sedikit kalau teman-teman lihat sudah bisa dilihat sendiri ya ini pembagiannya akan seperti apa lalu nanti akan saya jelaskan dulu mulai dari Newtonian lalu sampai urutannya ke plastis hingga yang terakhir anti-tixotropic tipe aliran Newtonian tadi di video yang pertama sudah dibahas pada intinya sharing stress yang kita berikan maka hasil atau rate of share yang kita dapatkan itu akan selalu berbanding lurus atau dalam artian itu kurvanya linear atau stabil gitu ya nah ini yang saya kotak biru itu maksudnya adalah kurvanya dari aliran Newtonian ini contohnya ya tadi air gitu ya atau suatu pelarut tertentu atau campuran pelarut atau larutan sejati gitu ya jadi ya larutan tunggal eh larutan itu sudah nggak tunggal ya maksudnya cairan tunggal lalu non-Newtonian itu ada berbagai macam tadi ya viskositasnya berubah tergantung dari besarnya tekanan yang diberikan gitu ya dan tipe aliran ini ada banyak sekali di bahan-bahan dengan dispersi yang heterogen gitu ya oke ini langsung skip aja karena tadi sudah tahu nah teman-teman tadi sudah tahu Newtonian sekarang contoh yang non-Newtonian yang pertama teman-teman lihat adalah sifat alir atau tipe alir dari suatu zat yang masuk kategori plastis gitu ya nah dalam kategori ini ada dua macam ciri khas gitu ya ya jelas yang pertama kerufannya non-linear gitu ya oh ini harusnya tiga antara oh nggak apa-apa dua aja nanti yang tiga yang ini oke jadi kerufannya non-linear sudah jelas ya yang kedua dia memiliki yield value gitu ya dan yang ketiga dalam tanda kutip ya pada hdknya ketika di atas yield value ini set gitu ya ada posisi tertentu yang dia kemudian menyerupai tegangan geser yang serupa dengan sistem Newtonian tadi gitu ya jadi ada tiga cirinya gitu ya contohnya adalah suspensi dengan partikel-partikel yang terflokulasi atau flokulasi nah pertama yield value itu apa sih gitu ya kalau teman-teman nggak tahu yield value itu adalah suatu sharing stress minimal atau gaya minimal yang kita perlukan untuk menggerakan atau menimbulkan rate of share itu artinya kalau kita berikan kita berikan gaya yang melebihi sharing stress dari yield value itu maka pergerakan akan akan dicapai gitu ya bahasa sederhananya gini bahasa sederhananya kalau di ilmu fisika jaman SMA mungkin teman-teman ngerti tentang F jadi melakukan suatu usaha kalau balok kita taruh di atas lantai itu dia ada faktor gaya ke bawah dan ketika kita dorong kita melakukan gaya faktornya ke kanan nah resultant itu yang disebut dengan ini ya yield value resultant minimal ya nah itu dalam tanda kutip lebih simpel ya kalau mau yang bahasa sederhananya contohnya gini kalau teman-teman taruh suatu batu bata misalnya yang pertama batu bata yang kedua kursi yang ketiga lemari oke ya untuk menggerakkan ayo taruh di atas lantai untuk menggerakkan batu bata tadi kita cukup sentuh kalau kita cuma sentuh-sentuh kecil dia nggak akan gerak gitu ya tetapi kita pelan-pelan ada titik tertentu atau tenaga tertentu di mana kita dapat menggerakkan si batu bata ini gitu ya lalu yang kedua kursi juga sama ya ada titik tertentu atau ukuran tenaga tertentu gaya tertentu kita bisa mengerakkan kursi nah begitu juga dengan lemari nah ketiga bahan tadi punya yield value yang beda-beda artinya apa untuk mencapai yield value itu kita butuh tenaga yang beda juga gitu ya yield value tiga bahan tadi untuk si batu bata mungkin yield value-nya cuma cuma misalkan ya seratus kalau yang kursi tadi yield value-nya mungkin seribu karena lebih berat lagi gitu ya dan untuk lemari mungkin tidak semua orang bisa gitu ya mungkin yield value-nya sampai seratus ribu gitu ya nah itu maksudnya yield value jadi sharing stress minimal yang kita perlukan untuk supaya si bahan tersebut dapat mengalir atau gerak contohnya yang sifat aliran plastis ini contoh adalah pasta gigi gitu ya nah saya tidak tahu teman-teman sudah pernah dapat flokulasi atau belum tapi saya jaga-jaga aja ya contoh ini kan adalah suspensi dari partikel-partikel yang terflokulasi nah flokulasi itu apa kalau teman-teman tahu dispersi dari suatu zat gitu ya dispersi difarmasi itu kalau kemarin kita bahas kan berdasarkan ukuran yang kedua berdasarkan dia itu sendiri atau berkelompok gitu ya contohnya yang kiri ini kalau teman-teman lihat itu sendiri-sendiri kalau yang ini berkelompok gitu ya ibaratkan kalau ini mahasiswa individu kalau ini masing-masing kelompok praktikum gitu ya sederhananya gitu nah yang deflokulasi atau kita bahas flokulasi dulu ya flokulasi membentuk flok atau kelompok atau bergabung itu itu yang ini jadi dia bergabung jadi tidak terdiri dari satu satu partikel tunggal itu namanya flokulasi nah deflokulasi artinya kebaliannya deflokulasi artinya tidak ada yang bergabung jadi semua disini adalah idealnya dalam term negatif ya sebelumnya disini adalah tunggal itu perbedaan mentara flokulasi dan deflokulasi sederhananya pengandiannya kayak tadi ya ini mahasiswa individu ini yang kelompok praktikum itu contohnya oke nah sama ya ketika kita punya suatu bahan yang ini yang kanan ya kita lihat aja si suspensi atau bahan yang mengalami flokulasi itu dia menempati volume yang lebih besar dibandingkan yang deflokulasi contohnya gini kalau dua ini punya konsentrasi yang sama kita gocok sampai nyebar kemana-mana lalu kita diamkan kita tinggal kita tunggu satu hari gitu ya besoknya kita mati maka yang terdeflokulasi itu akan seperti ini gitu ya jadi dia mampat benar-benar gak ada sangat minimal ruang antar partikelnya gitu ya nah untuk yang flokulasi seperti ini jadi masih banyak ruangan antar partikel gitu ya karena karena ini ya ya kalau teman-teman nuang pasir sama nuang lego gitu ya atau atau apapun yang bentuknya gak beraturan itu kan pasti menempati volume yang beda kalau teman-teman pernah main tetris gitu ya juga yang ini yang benar-benar mempat gitu ya kalau yang ini yang gak beraturan gitu jadi berantakan masih banyak ruangannya itu sederhananya flokulasi dan deflokulasi gitu ya nah si aliran plastis ini dia contohnya adalah suspensi dengan partikel-partikel yang mengalami flokulasi gitu ya yang pertama kita cepat aja nah untuk mengukur si ini nah ini yield value tadi udah ada penjelasannya ya ada persamaan yang kita punya yaitu U sama dengan F min F kecil per G intinya ya fiskositas plastis ini sama dengan sharing stress kurangi yield value dibagi ini salah lagi oke ya begini to share intinya ada persamaan seperti ini tapi pada intinya saya ingin teman-teman lebih mengetahui perbedaannya aja gitu ya plastis yang kedua pseudo plastis jadi mirip gitu ya pseudo gitu kan semua oke biasa disebut dengan share thinning system artinya disini itu dia thinning itu mencair gitu ya menjadi lebih cair artinya apa kalau teman-teman punya bahan dengan sifat seperti ini maka ketika kita berikan gaya yang makin besar maka dia mengalami penurunan fiskositas gitu ya contohnya kurvanya seperti ini ini saya bandingkan ya kalau yang biru beri ini artinya normal Newton normalnya kalau cairan Newton kalau yang ini yang pseudo plastis gitu ya simbol pseudo plastik flow ini seperti ini nah penjelasannya seperti tadi ya peningkatan sharing stress dapat menyebabkan fiskositas turun kenapa gitu ya karena pada dasarnya kebanyakan pseudo plastis ini berada dalam bentuk yang seperti ini yang globulir yang membuat dia agak padat gitu ya dan ketika kita lakukan pengadukan atau apapun itu atau sharing stress tadi maka si bentuk tadi akan terpecah terurai gitu sehingga fiskositasnya menjadi turun gitu ya contohnya polimer gom teragakan gitu ya molekul dengan rantai panjang methyl silulesa lalu cmc ya karboksi methyl silulesa gitu nanti teman-teman banyak ketahui ini banyak sekali dipakai di industri farmasi lalu yang contohnya tadi ya saus tomat dan lumpur hidup gitu ya kalau saus tomat kita diamkan dia mengendap dan diem dan kental tapi kalau kita gocok dengan keras dia dia pada suatu ketika akan mengalami fase dimana dia jadi lebih cair gitu ya dan si kecap ini bisa dituang sama air lumpur hidup ya semakin kita banyak gerak di lumpur hidup itu malah makin necer makin mudah tenggelam gitu ya intinya seperti itu gitu contohnya yang ketiga ya tadi kan satu udah dua udah ini tiga dari empat ya yaitu dilatan dilatan itu apa sih dilatan itu kebaliannya yaitu shear thickening system artinya dia mengental gitu ya jadi kebaliannya ketika kita kasih gaya yang makin banyak atau makin besar juga fisko situasinya makin naik gitu ya beda dengan pseudo plastis tadi nah contohnya itu kita temui di suspensi konsentrasi tinggi gitu ya dan partikelnya terdeflokulasi kalau yang tadi awal kan flokulasi gitu ya oke ini contoh kurvanya seperti ini ini newtonian dan ini kurva yang dielatan kenapa sih dia bisa mengental gitu ya prinsip sederhananya seperti ini oke kesini dulu ya jadi pada keadaan diam ini nanti kita bisa belajar di belakang langsung ke belakang aja deh ini ya kalau teman-teman lihat ini ini suatu dilatan pada keadaan diam dan ini ketika dilakukan penggocokan atau apapun gaya yang kita berikan gitu ya ini keterangannya nanti juga teman-teman bisa baca keadaan diam si suatu partikel ini si dilatan ini dia perengkat-rengkat atau apa namanya ya jaraknya tidak terlalu banyak dan space area diantaranya itu minimum gitu ya nah ketika kita lakukan atau berikan suatu gaya atau apapun itu force maka si partikel itu akan dengan cepat menyebar dan mengembang kenapa disebut dilatan karena dilat gitu ya dan pengembangan ini menyebabkan ruang artikel antar partikelnya makin besar gitu ya nah semakin besar ruang antar partikel lalu disukarsinya makin menyebar dan keberadaan atau apa namanya si ruangannya terbatas maka jelas hambatannya meningkat dan viskositasnya meningkat jadi makin kental gitu ya nah si fat alir dilatan ini tipe alir ini banyak kita jumpai contohnya di apa namanya pati amilum jagung gitu ya yang kedua di ini ya apa namanya pasir pantai ya jadi kalau kita misalkan buat ini ya pati jagung ini ketika kita diem di atasnya atau kita taruh tangan kita diem gitu ya pelan-pelan atau di pasir pantai tadi itu pelan-pelan dia akan masuk jadi riskositasnya itu rendah tetapi ketika kita kasih pressure yang besar kita pukul dan kita injak kita lari di atasnya maka area tersebut itu akan memiliki riskositas yang ini ya kental sangat kental jadi kayak kita lari-lari di atas di atas pantai atau di atas di atas apa namanya campuran air dan pati jagung itu itu kalau lari itu justru kayak kita lari di atas pendapatan tetapi kalau kita jalan itu malah kita bisa tenggelam kalau di youtube teman-teman bisa banyak ketahui oke kalau tadi udah 4 tipe aliran tadi ya nah sekarang kita masuk ke fenomena tixotropic yang ada hubungannya dengan tipe aliran tadi ya kalau ini kita bahas tipe alirannya aja jadi karakteristiknya ya dan kenapa disini ada time dependent gitu ya dan ini non-time dependent artinya karena memang ini karakteristiknya ya lalu apa itu maksudnya time dependent itu ya kalau di beberapa textbook mungkin gak gak menyertakan tapi ada juga yang menyertakan maksudnya bahkan disini ternyata bahan-bahan tersebut itu waktu juga berpengaruh dalam hal ini kita parameter waktu kita masukkan ya kalau tadi kan enggak tadi itu hanya gaya dan hubungannya dengan rate of year tadi ya maka sekarang kita masukkan parameter waktu artinya gimana artinya suatu bahan kita kasih gaya hasilnya gimana dan ketika kita hilangkan pelan-pelan gaya itu maka hasilnya gimana jadi bahan yang sama kita kasih gaya waktu tertentu maka dia akan ada kurva tertentu lalu pelan-pelan kita hilangkan maka akan maka ketika penghilangan gaya tersebut juga fisikosurinya berubah jadi waktunya juga ada gitu ya nah yang pertama ada fenomena tiksotropik ini yang kedua ada antitiksotropik yaitu kebalikannya gitu ya nah jadi tipe aliran tiksotropik ini kalau disini sudah time dependent ya keadaan dia dia menyerapi jarah jadi agak kental lalu ketika kita berikan tekanan atau gaya atau shiring stress tadi fisikositasnya turun menjadi lebih cair ketika kita hilangkan gaya tersebut maka dia kembali ke kekentalannya gitu ya akan tetapi waktu dia menjadi cair waktu yang dibutuhkan dan waktu yang dibutuhkan untuk dia kembali ke asalnya itu beda jadi kalau kita kasih gaya dia accidentally atau cepat sekali menjadi riskositasnya turun akan tetapi kita hilangkan maka pembentukan riskositas seperti semula itu adalah perlahan gitu ya maka grafiknya jadi seperti ini contohnya kita temui di suspensi konsentrasi tinggi dan partikel yang terdeflokulasi tadi sama ya karena ini ada parameter waktunya nah untuk kenapanya itu ada seperti ini oke teman-teman pada intinya ya sistem teksotropi itu ada suatu jejaring ini partikel-partikel itu membentuk suatu kontak dan menyerupai jejaring tiga dimensi dan seperti itu yang menyebabkan si cairan ini rigid atau kental gitu ya nah ketika kita berikan gaya sama ya tadi ya dia struktur mulai pecah dan mengikuti arah gaya tersebut sehingga menjadi lebih encer dan ketika kita diamkan maka dia pelan-pelan membentuk gambar yang ini lagi ya membentuk jejaring gaya tadi lagi nah bahasa sederhananya kalau teman-teman lihat ini aja ya dari kental jadi encer jadi kental lagi itu gampang antitexotropic gitu ya nah antitexotropic itu apa kebaliannya gitu ya tapi ini saya jelaskan dulu jadi ada penelitian awal ya yang contohnya penelitian magma magnesia jadi ketika si magma magnesia ini diberikan suatu gaya intinya gitu ya yang kita kasih gaya kita pelan-pelan hilangkan lalu kasih terus gitu ya maka si magma tersebut akan terus mengental gitu ya nah pemberian gayanya itu ABC ini maksudnya kasih syiling stres gitu kita lepas kita kurangnya dulu kita lagi gitu ya kita kasih lagi hingga si magma magnesia ternyata mencapai kesetimbangan gitu ya kalau texotropic tadi kan antara naik dan turunnya beda ya nah sampai hingga pada saatnya dia mencapai kesetimbangan ini salah satu pelitian ya ini sekilas saja nah di pelitian ini suatu kesetimbangan tadi tampak ya di kurvade itu nah pada kesetimbangan ini artinya maksudnya gimana maksudnya ketika kita lakukan atau berikan suatu ini apa namanya gaya gitu ya ketika kita berikan suatu gaya ini kan awalnya bentar bentar ya nih aduh dong maaf suatu bahan itu encer gitu ya bahan dan ketika kita berikan suatu dua atau apa namanya gaya terus gitu maka dia akan lebih mengental gitu ya dan ini bagus ketika kita gunakan untuk bahan-bahan yang apa namanya yang ingin kita capai dia suspensinya itu baik gitu ya nah di pelitian ini magnesia ini itu peningkatan peningkatan itu maksudnya si antitixotropi ini terjadi di sharing stress di atas 30 per detik nah kalau di bawahnya itu di bawah apa namanya di sini ya di bawah itu dia masih sebabnya tixotropi gitu ya ini hanya segelas pelitian tapi pada intinya seperti ini jadi tipe aliran ini pada keadaan diamnya dia merupakan suatu cairan encer lalu ketika kita beri tekanan atau gaya dia fiskositasnya naik menjadi lebih kental dan ketika kita hilangkan dia mengencar kembali ini ya ini perbedaan tixotropik dengan antitixotropik gitu ya atau bisa disebut tropetik nah si antitixotropik ini banyak disumpai disediakan yang mengandung zat padat sedikit itu 1-10% dan keadaannya terlokulasi ini ya pada intinya gampangannya gampangannya antitixotropik itu kebalian dari tixotropik kalau tadi tixotropik itu kental jadi encer jadi kental lagi kalau antitixotropik itu encer jadi kencal jadi encer lagi oke jadi ini rangkuman apa yang saya sampaikan tadi ya tipe-tipe aliran sifat dasarnya itu ada yang plastis sedoplastis dan dilatan lalu kondominya tixotropik berdasarkan waktu tadi ya ada tixotropik dan antitixotropik ini intinya teman-teman bisa baca sendiri oke gitu ya ada sediaannya yield value-nya gitu ya lalu ada pemberian sharing stress atau bahaya geser disini hasilnya visualitasnya gimana lalu penghilangannya itu nanti gimana gitu ya ini ya yang ini karena ada faktor parameter waktunya gitu ya oke yield value juga ya kalau yang ini antitixotropik tadi maksudnya untuk penelitian tadi ya adalah minimal untuk memperoleh fenomena ini di beberapa sampel contohnya yang magma magnesia tadi oke jadi intinya seperti ini yang video kedua untuk yang ketiga metode penentuan sifaterologi atau pengukuran tadi ya pengukurannya sifis kositas ini dan contoh pengaplikasiannya ada di video ketiga oke sekian terima kasih terima kasih Terima kasih.